Wacana perubahan sistem pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup menuai polemik. Perdebatan berawal dari permohonan gugatan uji materi sejumlah pasal dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Polemik yang menghangat, Usai Ketua KPU RI Hashim Ashari menyatakan adanya kemungkinan kembali ke sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024 saat menyampaikan sambutan acara catatan akhir tahun KPU 2022 Desember lalu. Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi perlu dan menyatakan MK harus fokus pada apa yang harus dipedomani pembentuk Undang-Undang sesuai konstitusi, bukan semata persoalan terbuka atau tertutup yang diduga syarat kepentingan tertentu. Mahkamah fokus kepada pendekanan soal apa yang harus dipedomani oleh pembentuk Undang-Undang ketika memutuskan ingin mengambil sistem pemilu DPR dan DPRD yang seperti apa. Bukan kemudian hal itu diambil alih oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan atas suatu sistem pemilu, baik proporsional terbuka atau tertutup sama-sama memiliki konsekuensi baik kelemahan ataupun kelebihan. Saat ini, 8 parpol menyatakan tidak setuju jika pemilu kembali ke sistem zaman orde baru yang tertutup. Sementara hanya PDI Perjuangan yang mengatakan sistem proporsional tertutup membawa lebih banyak keuntungan, baik secara ekonomi ataupun kualitas politisi. MK menjadwalkan sedang gugatan uji materi sistem pemilu di gelar 17 Januari mendatang. Apapun hasilnya, keputusan MK akan sangat berpengaruh pada pemilu yang sudah di depan mata.